Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Fund Manager terbaik ini masih diskon PBV 0,6 kali, PER 5 kali Bagi dividen setiap tahun Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Mimin mau bahas salah satu perusahaan investasi saham terbesar di Indonesia Perusahaan ini membeli berbagai jenis saham Seperti ADRO, MPMX, dan lain-lain Menariknya, valuasi PER dan PBV-nya masih rendah Dan punya rasio keuangan yang cukup baik Selain itu, komposisi utangnya sangat rendah dengan DIR 6% Mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun dan bahkan tidak pernah absen sejak tahun 2017 Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit Mimin mau bahas kinerja tribulan 2 2022 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulannya ekri video dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama aset SRTG punya aset Rp62,54 triliun di tahun 2022 Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah Rp61,15 triliun Artinya aset SRTG naik Rp2,27% dalam satu tahun Sekarang mari kita bahas lebih detail Dar total aset Rp62,54 triliun Perusahaan punya investasi saham Rp58,16 triliun Artinya, 93% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp0,48% Selain investasi saham, ada juga investasi pada efek ekuitas lain Dar total aset Rp62,54 triliun Perusahaan punya investasi pada efek ekuitas lain Rp2,11 triliun Komponen ini punya persi kedua terbesar di dalam aset perusahaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp17,22% Kedua, liabilitas SRTG punya liabilitas Rp4,07 triliun sampai di bulan 2,2022 Sedangkan di tahun 2021 liabilitasnya berjumlah Rp5,13 triliun Artinya, hutang SRTG turun Rp20,66% dalam satu tahun Nah, dar total liabilitas Rp4,07 triliun Perusahaan punya pinjaman Rp2,36 triliun Artinya, 57,99% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun Rp39,95% Selain pinjaman, ada juga liabilitas pajak tangguhan Dar total liabilitas Rp4,07 triliun Perusahaan punya liabilitas pajak tangguhan Rp1,64 triliun Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 45,13% Ketiga, ekuitas SRTG punya ekuitas Rp58,46 triliun sampai di bulan 2,2022 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka Rp55,99 triliun Berarti, ekuitas perusahaan naik 4,41% Dar total ekuitas Rp58,46 triliun Perusahaan punya saldo labat tidak dicadangkan sebanyak Rp52,89 triliun Artinya, 90,47% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,96% Keempat, pendapatan SRTG punya pendapatan Rp4,08 triliun sampai di bulan 2,2022 Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah Rp15,35 triliun Berarti, pendapatan SRTG turun 73,42% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok SRTG punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp0,094 triliun Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah Rp0,09 triliun Berarti, biaya pokok naik 4,44% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba SRTG mampu menghasilkan laba sebanyak Rp3,31 triliun Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp15,28 triliun Berarti, laba SRTG turun 78,34% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan SRTG punya ROE 11,30% dengan NPM 242% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 6,90% Rasio keuangan perusahaan masih baik meski laba turun 78% Rodan NPM di atas 10%, sedangkan komposisi utang hanya 6% saja Kedelapan, valuasi Saham ini punya PR 5,3 kali dan PPV 0,6 kali Valuasi saham SRTG terbilang rendah dengan PR di bawah 10 kali dan PPV di bawah 1 kali Dengan modal per lembar Rp4,300, saham ini dijual dengan harga Rp2,600 Artinya, harga di pasar lebih murah dibandingkan modalnya Setelah melihat temasan tadi, ini kesimpulannya 1. Kenaikan aset investasi berpengaruh pada peningkatan total aset 2. Pinjaman yang berkurang membuat total liabilitas menurun 3. Ekuitas naik karena peningkatan saldo laba 4. Penurunan laba sebesar 78% disebabkan oleh pendapatan yang berkurang rastis 5. Rasio keuangan tergolong masih cukup baik 6. Valuasi bisa dikatakan rendah baik dari PR dan PPV Demikian analisa singkat saham SRTG berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dalam sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisaham ini Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara cepat analisa laporan keuangan E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal Dengan triwitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak mempunyai banyak waktu Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu Mimin juga membeli bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis Serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan catwi akun nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silakan catwi akun nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak Thank you Terima kasih telah menonton!